Yang dipunya sama Jeksi, tayonya masih semangat kayaknya buat naik ke atas bukit, tapi Jeksi gak ingin naik ke atas lagi. Dia ingin mempertahankan tempat yang sudah berhenti, yang diamanin aja tapi barir, perang jarak dekat kali ini, satu pemain The Pillars berhasil diamankan. Boboho terjatuh begitu saja, si Ren masih cukup tenang di arah lain, sudah terdengar baku tembakan terjadi granat, baku dilempar dan berhasil mencicil damage dari dua pemain The Pillars. Betul, hampir men-take down dua anggota TP, tapi masih bertahan juga sementara waktu, tapi bom kedua gak akan meleset. Agenda akan tersyukur sementara Kartana, di mana barir lagi berusaha menaik ke atap untuk mendapatkan angle shot yang enak, tapi ternyata dia nyerah. Kata dia udah maju aja, yang gak jadi dia pengen naik lagi. Masih penasaran kayaknya dia, masih penasaran, oh Sinon terbakar. Waduh, bapainya kebakar tuh. Sayang banget ya, uh, ketengok ternyata dia. Eh, kenapa? Gue gak ngerti, ada granat yang dilempar. Kenal di akal mobil? Iya, di luar padahal tadi kalau gak salah mobilnya. Oke, itu unik. Itu unik, gue gak tau apakah di atas ada mobil. Motor atau mobil yang terparkir. Satu orang bakal lewat. Di rumah panjang, spray yang sedikit terlambat, tapi gak bakal masalah juga. Sementara kali ini satu pemain siren berhasil diamankan. 6 poin sudah untuk tim TP kali ini. Kita bakal lihat smoke yang mau dilempar oleh tim siren berusaha membayang time. Mungkin kalau dia bisa bertahan dikit lagi. Waktu mereka untuk bertahan mendapatkan placement point akan bertambah. Dan beberapa tembakan juga mau terdengar di sekitar area circle. Lemparan mom jarak dekat ke dalam masuk. Granatnya masuk. No, 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 no. Dia pindah. Wuh, dia dapet 1 kah kali ini? Kita bakal pindah karena yang lain dan barir berhasil diamankan. Kental harus siling terpindah dulu di bagian luar. Tapi Rai 2000 akan menahan pergerakan masuk dari The Pillar. Satu orang bakal menangkak naik untuk di-revive. Tapi kali ini Rai masih pusing. Apakah dia bakal ke atas atau tidak? Dan ada yang naik ke bagian lantai duanya. Siren ter-eliminasi. Hashtag 7. Betul dan 7 kill untuk tim TP kali ini adalah game yang sangat-sangat baik untuk The Pillar. Mereka kalau dapetin WBCD ini menjadi modal yang luar biasa baik untuk mereka. Ya karena mereka butuh banget point. Tinggal 3 round yang tersisa juga. Red King terjebak di arah jerami. Dan itu open field. Nara mulai semakin mendekat lagi. Red Rocket berada di dalam circle-nya. Ini membuat tim-tim lain punya PR yang cukup banyak untuk bergerak masuk dalam circle. Granat bakal dimasak. Lempar masuk Joyce. Hampir saja berada di arah ruangan yang berbeda ternyata. Betul kita bakal dari tim TP pelan-pelan lagi mencari celah juga. Lempar smoke juga untuk menurutku angle shot dari tim Nara yang mengambil daerah gudang yang baru mau diisi oleh tim TP. Tim-tim lain lagi berusaha scrambling juga menuju arah zona dimana open field diisi oleh cukup banyak tim. Rewind masih dapatkan 2 pemain dengan bong yang sangat baik. 3 pemain. Wow gila. Mesh kill man. 3 pemain berhasil diamankan. Dan ini menjadi mimpi buruk tentunya untuk tim Rar Q. The Pillar. Wah open field banget. Itu nekat banget. Dan Bobs langsung terjatuh diamankan. Begitu aja Jeksi mendapatkan free shoot tadi. Oke. Lihat Kings pelan-pelan lagi cari celah untuk menjaga teman-teman dia juga. Banyak banget player untuk main tumbang kali ini. Rode pun dipulangkan kara lobby kali ini. 5 tim tersisa. 12 individu yang masih alive sementara waktu ini. Oke. Dan Red Rocket mendapatkan keuntungan dari circle-nya. Bakal ditabrak. Nara bakal nge-push Rar Q. Satu pemain Rar Q yang tersisa berhasil diamankan. Rar Q hashtag 5. 4 tim tersisa smoke setup kembali dilakukan. Dan ini akan menjadi area open field. Hanya ada sedikit gundukan, traktor, jerami, apapun itu yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Mobil akan menjadi kunci untuk pertahanan mereka. Iya betul banget kita bakal teriwan juga bakal maju pelan-pelan. Mencari celah langsung memparki baginya dan mengambil di bawah traktor. Angle yang cukup terbuka. Tapi kalau dia menggunakan ini. Itu bisa dari YWCD. Kalau dia bermain angka sana perangkat. Sebenarnya yang paling gak diuntuk itu Bonofight-nya. Harus keluar dari pertahanan mereka. Iya Bonofight tinggal sendirian. Harus menghadapi sembilan orang yang lainnya. Itu jadi Pak R tentunya. Tapi Depilars berhasil mendapatkan satu anthem. Anthem terjatuh dan tersungkur ke arah panasnya Miramar kali ini. Kental langsung melakukan rotasi regrouping lagi dari tim Depilars. Dan ada satu supply yang sangat menggiurkan. Ini akan ngebuat tim yang ngambil akan punya riset defensif yang bagus banget. Betul, lagi-lagi kita bakal lihat red masuk kembali ke serak-serak ala akhir. Kembali menjadi konsistensi yang luar biasa. Kings akan berhadapan dengan tiga anggota tim TP. Bakal menjaga depan Kings. Bakal gocek-gocek sedikit. Tapi bakal ketanggap sama seorang kental. Bakal berlaki ke arah lobby. Poin tambahan untuk tim TP yang sudah secure total 8 kill. Gila, ini kalau Depilars bisa ngeratain semua orang yang tersisa. Mereka bakal ngedapetin 2 digit kill yang banyak banget. Bisa 14 bahkan mereka kumpulkan. Kalau semua yang tersisa diamankan sama Depilars. Iya, betul banget. Dan mereka bakal mendapatkan poin-poin tambahan yang sangat mengamankan posisi mereka. Kalau mereka bisa menunjukkan konsistennya hari ini. Betul. Danara gak ingin memberikan poin gratis karena Depilars. Sekali ini 3, 3, 2, 1. Jumlah yang tersisa dari masing-masing tim. Ada 4 tim doang kali ini yang masih bertarung lempar granat. Menuju ke arah Depilars. Tidak memberikan damage sama sekali. Joyce. Lemparan granat berikutnya akan dicoba langsung melambung tinggi. Terbang ke arah udara dan akan mendarat. Memberikan damage ke. Masih belum untuk percobaan yang kedua. Satu lagi mas. Ayo. Koin masih ada. Koin masih ada. Sayang anak. Sayang anak. Danara. Sepertinya bakal berhenti melakukan percobaan granatnya. Betul banget. Dia kayaknya menyadari bahwa area kedepan itu terlalu jauh. Dan susah juga mendapatkan kepala seorang Bob. Sekarang dia kan ngumpet di antara dua tembok lah hitungannya. Yap. Kalau gak akan angkat ke atas kepala dia yang gak masuk Bob. Yang harus dicari tau tuh sebenarnya Rocky berada di mana. Karena Rocky bisa menjadi backstep untuk tim Depilars. Ketika mereka maju. Betul. Jadi harus aware dengan keberadaan mobil yang sudah mulai terbakar. Ada orangnya atau tidak. Tidak kelihatan dari Okta hampir mendapatkan satu pemain dari Depilars. Mulai kritis lempar granat lagi. Dan sepertinya ada tembakan dari sebelah kiri. Argenta masih bisa memberikan tekanan ke arah tim Nara. Mobil bakal ditembakin kali ini. Masih bertahan. Hawas Genta. Ada satu pemain red toket yang bisa nge-backstep kamu. Betul banget. Benar kondisi hal ini. Tim Nara juga tepeng. Gak mau sampai kehilangan tambahan player mereka. Karena mereka memiliki anggota terbanyak. Mereka bakal terdipops pelan-pelan merangkak. Menuju ke arah tim Nara. Dan BFT Rewind. Dia gak mau terlalu ikutan. Biar mereka fight. Kasih gua naik posisi. Ya. Buana fight. Menahan posisi. Menahan tembakkan circle. Angkat segera mengecil lagi. Berhasil mengamankan satu pemain. Argenta terpik off. Begitu saja dua player aktif dari Depilars. Masih bisa menahan di tempat yang sama. Dan Joyce. Gak ingin melepas angle-nya. Argenta sudah di confirm ke arah lobby. Bakal sekali dari tim DP juga pelan-pelan dikikis. One by one anggota mereka. Dan dari sebelah Rocky. Sudah mulai berakhir. Dibilang. Ini yang gua takutin dari tadi. Eh bakal ada steel kill. Uh steel kill. Nara nyuri kill. Iya. Nara yang mendapatkan kill. Ini sebuah keuntungan untuk Nara. Sembilan kill sudah mereka kumpulkan. Hanya mengisahkan Bob dari Depilars. Oh. Smoke. Bikin gua deg-degan aja sumpah. Dan Nara bakal masih belan-belan. Maka menggunakan smoke untuk cover mereka. Oh ini dia. Nah Rewind punya. Ini dia. M yang enak banget ke arah tim Nara. Tapi kalau dia dapet. Harus langsung di M sih. Iya betul. Dan dia gak mau terlalu ikutan. Oke. Mending di nunggu tim lain fight. Tunggu dia yang naik posisi. Ya ini masih nahan. Sabar. Rewind. Tahu anthem di sebelah mana. Lagi memastikan kayaknya. Berapa banyak jumlah orang yang ada di arah gubuk tadi. Iya. Sementara Rocky yang udah tau kedatangan Bonofite tadi. Dia bakal aware untuk menjaga angle-nya ke arah Bonofite. Oh sirkelnya ke arah mereka cuy. Ke arah Red Rocket lagi. Gila. Red Rocket benar-benar menjadi magnet sirkel untuk hari ini. Iya. Pelan-pelan mereka masih menjaga-jaga celahnya. Dan hampir terbakar semua anggota Nara. Tapi untungnya smoke setup mereka sangat tepat. Untuk menjaga angle-nya Rewind. Lagi diem-diem doang nih. Diem-diem baik. Melihat pergerakan dari tim Nara. Blue Zone mulai gerak flow. Dalam hitungan mundur kali ini. Blue Zone bakal menghimpir. Nah rangs maju. Circle ke sembilan bakal keluar. Semua tim harus maju bergerak. Perlahan-lahan menuju ke arah Bob's Anthem. Gak tau ada Bob itu sebelah sana bakal dipik begitu saja. Teddy berhasil diamankan. Dan kali ini Bonofite harus finish. Termakan oleh zona dan ada close combat. Antara The Pillars. Oh The Pillars berhasil rugur ternyata. Satu lawan satu. Satu lawan satu. Tapi Nara masih punya waktu untuk melakukan revive. Dan Red Rocket juga punya waktu untuk melakukan revive. Ini bakal menjadi dua lawan dua. Ini dua lawan dua sih. Ini kita bakal lihat mungkin Rocky bakal ngerush ke depan ketika dia mencari bahwa tinggal. Nara bakal di trade out ke arah kaki. Akankah digabarkan serang Anthem ternyata belum. Nah belum. Dia bakal pindah lagi ke arah belakang kah? Sangat beresiko sebenarnya. Ini bener-bener menjadi ladang pertarungan antara dua koboy yang tersisa dari Red Rocket. Dua lawan tiga. Kita bakal join. Setelah lagi berhasil revive juga. Spray down menghentikan pergerakan tim Nara untuk nge-revive. Salah satu aim star dari tim Nara kali ini. Oh kawasan. Ini bakal bait. Oh dapet satu oktabak. Bakal berada di arah yang sangat terbuka dan berhasil diamankan. What a nice shoot man. Wow. Winner-winner chicken dinner untuk Red Rocket. Mereka mengamankan chicken lagi untuk hari ini. Kedua kalinya hari ini. Dan gue akan kaget ya. Jadi tim Nara mereka udah punya keunggulan anggota. Kenapa mereka ngerush ke tengah lapangan? Gue yakin dua pemain yang keluar tadi itu hanya menjadi bait doang. Untuk satu pemain di belakang traktor dapet free shoot karena Red Rocket. Dia kenok. Emang ngejadi revive? Nggak ngejadi.